Hai guys welcome back to my channel jumpa lagi dengan aku Mocen Susan dan hari ini kira-kira siapa yang akan curhat ya stay tuned terus di channel YouTube Mocen Susan nama saya Perdi asal kota Depok umur 19 tahun keluhan yang dirasakan saya merasakan cemas berubian dada sakit jantung berdebar-debar dan napas tidak tidak normal cerita awal mula sakit saya pertama saya mengalami sesak nafas kepala keringan mata buram punggung belakang terasa nyeri hobi makan saya adalah makanan yang pedas dan saya merokok dan peminum penyakit lain saya tidak punya terima kasih Mbak Oke guys jadi sebelum aku menanggapi curhatan dari Mas Perdi ini aku mau dihatiin kalian sebenarnya kemarin itu aku sudah record suaranya cuman suara itu kecil banget aku udah coba besarnya volumenya tetap aja masih nggak kedengeran jadi mungkin ya karena iPhone ku yang lagi error atau laptopku yang speakernya pecah jadi mau tidak mau aku harus memberikan kesimpulan aja lewat video ini supaya Mas Redi nya juga nonton dan aku akan jauh lewat video ini ya kemarin aku nanya ini sudah berapa lama keluhan yang Mas Redi alami ini sudah berapa lama dia bilang sudah satu bulu satu minggu lima hari sudah satu minggu lima hari lalu nanya apa sudah ke dokter kalau dia bilang sudah tiga kali yang pertama dia ke IGD terus di tes darah juga katanya dokter enggak ada penyakitnya lalu yang kedua dokter kedua bilangnya kena asam lambung dokter yang ketiga bilangnya dia kena girl anxiety nah dia dikasih obat apa dia bilangnya dikasih obat batuk obat puyeng obat lambung sama obat mah enggak disebutin nama obatnya ya lalu saya tanya juga apakah ke aktivitasnya saat ini gitu loh maksudku tanya seperti itu apakah aku pengen tahu keadanya apakah dia bad trend enggak bisa ngapa-ngapain ataukah dia bisa beraktivitas ya dia bilang cuma di rumah aja karena dulu bekerja dan sekarang sudah enggak kerja lagi lalu saya tanya juga apakah ada perubahan ketika minum obat dokter itu dia bilang ada agak enakan sudah bisa bernafas plong gitu loh dan sekarang tinggal pemikiran dia aja untuk tidak mikirnya penyakit loh sudah tidak ada keluhan kenapa mikirnya penyakitnya itu seringkali orang terjebaknya disini gitu loh kenapa kok sebenarnya sudah agak enakan sudah enggak ada keluhan kenapa masih mikirin itu yang bikin dah sembuh-sembuh kan padahal sudah udah ada perubahan seluruhnya sudah bersyukur ya kan lalu saya tanya dulunya sering makan apa kok bisa kena naga dia sering makan makanan yang terlalu pedas dan suka banget ngopi mungkin kopinya berlebihan kali ya terus tiap malam tiap pulang kerja pasti ngopi dan malamnya itu begadang tidak dan juga pernah waktu itu enggak tidur dan kerja loh enggak tidur karena kerja ya maklum ya wajar lalu saya tanya juga apakah Mas Red ini masih ngerokok nah dia langsung ngaku Iya masih tapi jarang gini ya guys kalau kalian mau cepat sembuh teh sakit Gapten masih ngerokok ya gimana mau sembuh total gitu loh harusnya berhenti total juga kalau selama masih kompromis sama merokok ya makan menghambat kesembuhan seharusnya sudah sembuh enakan udah bisa hidup sehat tapi masih belum bisa meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sehat kemudian nanya apa Mbak punya solusi ya itu solusinya Mas ya Mbak saya ingin berusaha untuk tidak merokok tapi gini saya sudah nggak minum Mbak udah nggak minum itu bagus dan sekarang masalahnya di rokoknya itu mohon doanya ya Mbak loh saya bisa doain tapi kalau masnya sendiri tidak mau merubah merubah ke gaya hidup yang sehat ya susah Hai napas saya sekarang udah agak enakan nggak kayak pertama saya alami apakah saya akan pemulihan sembuh Mbak ya itu bisa jadi pemulihan sembuh tapi harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat saya bilang harus menjaga 3p dan nanya 3p itu apa ini sudah saya jelati di video saya mungkin tidak ditonton secara berurutan atau mungkin diskip-skip ya nontonnya jelong-jelong pengennya cepat mendapatkan solusi jadi tuntuk poinnya gimana gitu kan sebagainya 3p itu menjaga 3p itu yang sering didengdungkan oleh para penerita ketika itu adalah menjaga pola hidup pola makan dan pola pikir ya jadi tambah satu lagi pola rakyat lalu dia tanya lagi dan apakah kalau get anxiety akan sembuh apakah bisa berarut-rarut jadi ini kecemasannya tinggi sekali ya dia terlalu khawatir dan mencemaskan sesuatu yang sebenarnya kuncinya ada di dalam dunia sendiri gitu kalau kepengen tidak berarut-rarut ya tadi solusinya adalah harus mau meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat menuju kebiasaan yang lebih baik dan lebih sehat gitu saya mencemaskan yang itu mbak lho mencemaskan sesuatu yang sebenarnya pengendalian adalah diri anda sendiri tapi kalau get anxiety ini bisa sembuh dengan apa ya mbak Hai saya kadang bingung jawabnya guys karena aku sudah memberikan solusi tapi rupanya dia masih fokus ke penyakitnya terus gitu dan apakah dan obatnya itu apa ya supaya saya bisa cepat sembuh obat dokter sudah membuat perubahan ya kurasa sudah cukup ya tinggal dirinya Mas Redi ini bagaimana untuk bisa menjaga 3P dan menjaga pola makan pola hidup dan pola pikirnya yang penting disini adalah meninggalkan kebiasaan merokoknya berhenti merokok total dan pikirannya dialihkan ke hal yang positif daripada mikir penyakit lebih baik memikirkan hal yang bermanfaat karena kan sudah nggak ada keluhan lagi buat apa dipikirin penyakitnya ya kalau mau nggak ada keluhan ya tadi aku bilang sekali lagi berhenti merokok sebenarnya ini sudah pernah aku bahas dengan Mas Jaya yang di Jogja kalau Mas Redi nonton percakapanku dengan Mas Jaya yang di Jogja itu tentang cara cepat sembuh dari gerd seharusnya ini perlu pertanyaan tidak putih tanyakan gitu jadi keluhannya Mas Jadi ini hanya di masalah mindset pikirannya sendiri oke buat kalian yang mungkin punya keluhan yang sama kalian nonton dulu curhatan curhatan saya dengan teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mirip bisa nonton aja videonya jadi kalau ada video ditonton sampai habis sampai selesai ya sebenarnya semua sudah pernah saya bahas di video saya saya bukuat saya buat video tentang itu banyak sekali Anda bisa tonton itu sudah saya kasih tips-tipsnya tapi kadang-kadang orang nggak nontonnya itu nggak berapa yang nggak nonton sampai selesai suka blong-blong jadinya ya masih bit masih menanyakan hal yang sama terus itu Oke guys semoga Mas Redi ini bisa puas dengan japan saya dan sekali lagi jangan terlalu memikinkan penyakit yang sebenarnya sudah mulai menuju ke arah perbaikan mungkin dia cemas karena terlalu banyak googling sesuatu yang bikin dia parno dengan komplikasi penyakit itu tadi salah saya harus disini sendiri untuk mau merubah ke politik yang sehat dan menjaga 3B dan buat kalian yang ingin curhat Q dengan aku dan ditempilkan juga di YouTube channel aku seperti teman-teman yang lain kalian bisa daftar dulu di WA 081 915 197 153 ceritakan secara detail keluhan atau curhatan kalian disitu dan tunggu aku kabari kapan kita bisa ngobrol bareng lewat VN buat kalian yang sudah mendaftar lewat VA dan belum mendapatkan respon sabar aja ya karena yang anti curhat sekali jadi aku harap kalian bisa lebih sedikit bersabar tapi pasti aku akan memberikan kesempatan kalian untuk bisa curhat dengan aku melalui VN sekali lagi disclaimer ya guys ini bukan untuk bukan untuk menggantikan diagnosis dokter kalau kalian belum ke dokter kalian harus ke dokter dulu supaya tahu penyakitnya apa dan kalau kalian masih konsumsi obat psikiater dituntasin obat psikiaternya kalian bisa curhat dengan psikiater kalau memang ada masalah dengan anxiety disorder oke dan disini aku hanya memberikan saran-saran sederhana bukan istilah-istilah medis yang kalian bisa dapatkan di Google atau kalian bisa tanya langsung ke dokter kalian kalau kalian mau tahu istilah medis ya kalau kalian mau langsung beli suplemen kalian bisa langsung ke macam susan shop yang ada di Shopee dan chat admin yang ada di Shopee dan satu hal lagi curhatan ini hanya berlaku satu kali saja untuk satu orang jadi waktu yang aku berikan 10-30 menit itu dimaksimalkan mau tanya apa sekalian gitu guys ya dan kalau kalian mungkin lupa tadi kemarin aku nggak bisa lihat lagi rekaman di WA atau nanti aku akan tayangin di YouTube di kalian cari nama kalian keluhan kalian apa itu bisa ketemu di YouTube jadi kalian ingat apa yang aku saranin kalian oke dan semoga itu juga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mengalami penyakit serupa dan itu dulu guys semoga video kali ini bermanfaat dan salam sehat luar biasa video ini dipersembahkan oleh mochen susan shop yang ada di Shopee terima kasih